Halo, kami Soul To Jiva Akhirnya kita main lagi setelah sekian lama Terakhir kita main di Sound Trick Tempatnya Odipruba Kita sekarang main di Star Life Kemang Acara Jazz Theory By me dan Bangita Giant Production Kita senang banget bisa main di sini ya Episode pertama Jazz Theory Episode pertama ya Jazz Theory Soul To Jiva Terus band ini tuh terbentuknya tahun 2011 Tahun 2011 di OJ Music House Api Jamalus Music House Api Jamalus Music House Terus kita dulu namanya OJazz Terus kita udah gak dipegang Mbak Oti lagi Habis itu kita untuk sendiri namanya Orangnya seperti ini aja Terus namanya dikasih sama Mbak Wita Soul To Jiva Artinya apa? Artinya dari Jiwa kan Yes From Soul To Soul Dari Jiwa ke Jiwa Biar connect Emang connect banget sih ya Ini gak latihan loh Gak pernah latihan ya Gak pernah latihan ya Gak pernah latihan sih Ya pernah sih Dulu 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 Terus Dulu Abis itu Odi pergi ke Belanda Dia sekolah Berapa tahun di? 4 4 tahun Kita ditinggalin Sempat Odi digantikan sama Kevin Yuswa Dia juga sekarang udah basis jazz super sibuk Terus abis itu Kalau ingat tidak tergantikan Tapi abis itu dia ngantor Nah ini Karena ngantor akhirnya sering diganti Sama Adeska Anugra Digantikan aja Gantikan aja Gantikan aja Gantikan aja ada motor nih Sini Anugra Terus kalau Mbak Wita Satu-satunya Soalnya dia The one only we tell you this movie Betul Dan dia manajernya Dia tukang marah-marahin kita Tukang nobelin kita Ini dia lagi marah-marah Manajernya harus saya buat Oh iya Gara-gara 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 kita telat Ngobrol-ngobrol Dan telat foto Karnoda Lek Gara-gara 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 Cuma cerita pendud Gara-gara Ringa dulu Yang Ringa mau Maksudnya kesan dan pesan Mau paham Paham Gara-gara Gara-gara Kegiatannya Ringa sekarang Kan Ringa juga kerja Hmm Saatnya yang mau buat Solvishiva Gara-gara 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 Ya karena memang bekerja, jadi selalu bilang nih sama temen-temen Oke, pokoknya ayo aja selama bisa Tapi kalau nggak bisa, terang gimana temen-temen gitu Jadi emang, ya lah mana-mana sih, ya emang disini aja gitu Kalau di dengerin lagu, jadi kan kita ceritanya jazz nih, ya kan ya? Ceritanya? Ceritanya kan kita jazz, sebenarnya kalau di dengerin lagunya, gimana caranya untuk menghubungkan jazz ke kopi itu Kalau di denger lagu-lagunya tadi, ini udah ada redung belum ya? Maksudnya, ini ceritanya udah ngeliat lagu ya? Ya udah Ya udah Kalau dilihat dari lagu-lagunya, lagu-lagunya sih ngel-hits pada zaman itu ya? Iya Iya, jadi kayak gimana caranya lagu yang top 14 ayah pada waktu itu kita dikemas secara jazz rekannya Baik itu dari groove atau rhythm drumnya, terus groove dan rhythm bassnya, sama harmoni gitannya Nah dengan Mbak Gita yang vokalnya, sebetulnya bukan jazz tapi dia yang betul-betul apa, ya pop banget sebenernya gitu Dan any-nya betul-betul lurus-lurus aja gitu Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, bukan jazz yang gimana gitu Tapi Tapi mungkin karakternya Iya karakternya itu Nggak ada apa-apa, nggak ada yang mau Nggak gitu Kalau kata Riga dulu, last is more Iya dong Jadi nggak usah improve-improve, but last is more Padahal maksudnya kalau improve gue salah Nggak Ega Nggak Kalau salah last more Last Last forever Iya, iya, iya Butuh bro Oke, mau Gita Aku udah kan Rupi Fisher Odilah yang harus lebih banyak ngobrol Walaupun dia meninggalkan kita tapi hatinya tetap dengan sebuah Oh ya gitu Digantin sama Kevin hampir 4 tahun ya Iya Ya, Kevin pernah capta juga ya, sekali ya, tapi yang paling sering, Bani pernah, Bani, pernah Bani, Ibrani ya, banyak sih yang sering itu. Iya, Ocelang, Ocelang. Yang paling sering gantin Odi itu Kevin Yusua, sama Ocel, Stefano. Oke, tuh, Odi. Bapaknya, semua. Aduh. Aria, Jess. Maka Lira-lira masuk. Oke. Kalau aku kan ikut aja. Sebenernya dia ngomong kayak gini tuh dia low profile. Dia yang paling schedule-nya padat kayaknya. Sesionis paling, basis sesionis paling laku. Iya, laku banget. Siapa aja ga pakai dia? Gak ada. Gak ada, para DJs. Karena pandemi aja. Iya, karena pandemi. Kalau aku ya sama-sama aja, biasa-biasa aja. Sama juga lah. Sibuk aja. Odi kan juga sibuk, dia punya usaha. Odi cerita dong, soundtrip. Bagai, guys, entertainment. Itu kan punya Odi & Family kan. Iya. Kenapa ini sibuk? Itu aja sih. Pertama ya, punya gig sendiri. Terus kedua lah. Manage soundtrip yang mau. Yang mudah-mudahan. Ayo cepatnya naik. Mereka opening ya? Mereka opening. Udah renov ya? Udah, kemarin aku lihat di Instagramnya. Dia udah panggung. Itu bakal jadi one of the music venue yang nyaman buat musisi. Banget, banget. Secara sound system, secara soundtrip. Dan kita harus main lagi disini? Ya, solo tujuan. Iya. Iya. Oke. Kayaknya sih gitu aja dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan Yes Theory episode pertama. Kami solo tujuan. Tepat. Ya udah. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.